Intro Pada pelaksanaan rilis terkait capaian kinerja pada tahun 2018 yang dihadiri oleh KASI dan para pejabat kantor imigrasi untuk jumlah penertiban pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 14.873 Darmunansa, Kepala Imigrasi Klas 2 Tanjung Balai Karimun menjelaskan bahwa untuk negara terbanyak kunjungan ke Indonesia ada 5 negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Cina, Thailand, serta India Sehingga untuk penolakan WNA yang berkunjung ke Kabupaten Karimun pada tempat pemeriksaan imigrasi berjumlah 101 orang dari 5 negara tersebut Pada tahun 2018, dari Januari 2014 sampai dari Desember 2018 sebanyak 16.040 orang Jumlah penundaan penerbitan pasme yang dibuka sebagai TKI non-proseduran Periode tanggal 1 Januari sampai akhir Desember sebanyak 65 orang Dengan pelaksanaan capaian kinerja selama tahun 2018 diharapkan kinerja kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun dapat lebih baik lagi ke depannya Dari Tanjung Balai Karimun, Keplawan Riau Aziz Maulana melaporkan